Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali update Ke teman-teman semua Tanaman ini Kita perlakukan dengan Jakabak sahabat ya Waktu 10 HST kita kocor Dengan Jakabak Kemarin waktu 15 HST itu Kita tabur kompos Disini Dan hari ini 18 HST besok ya Ini 17 HST hari ini Ini akan kita kocor dengan Jakabak Supaya tanamannya ini Semakin subur dan sehat teman-teman ya Nah sahabat Tani Jadi seperti ini Untuk perkembangan terbaru Setelah kita Tabur dengan kompos Instan Waktu 15 HST itu Tepatnya hari Senin Dan sekarang hari Rabu Teman-teman ya Hari Rabu Tanamannya Sudah berbunga Dan bunganya sangat lebat ya Ini Tomat Timoti Bunganya sangat lebat sekali teman-teman Nah ini Di umur 17 hari ini Ini kita akan Kocor dengan Jakabak Sebagai penyubur Sekaligus sebagai Perlindungan Tanaman Dari Layu Pusarium Teman-teman ya Nah sahabat Tani Untuk perkembangan terbarunya Seperti ini Tomat Timoti 17 HST Sudah mulai Berbunga Teman-teman ya Nah ini Perkembangan terbarunya Teman-teman Dan ini teman-teman ya Untuk Yang Sebelum Pengaplikasian Jakabak Waktu itu Tanaman ini Layu Teman-teman ya Dan ini 7 hari setelah Pengocoran Jakabak Alhamdulillah Yang Tadinya Mau Bermasalah Tapi sekarang Sembuh Teman-teman ya Alhamdulillah Pucuknya sudah Mulai Ada lagi Pucuk baru Teman-teman ya Ini Sepertinya Benar-benar Mau Sembuh Teman-teman ya Nah ini Kalau tidak langsung Ditangani Ini Pasti Menyerang Ya Tapi Alhamdulillah Setelah kita Kocor dengan Jakabak Alhamdulillah Segar lagi Teman-teman ya Nah ini Ini kita Buang ini Sisa-sisa Yang Dulu Yang sebelum Penanganan ya Ada Hitam seperti ini Bercak seperti ini Ini Kita Buang saja Supaya Ini Benar-benar Sehat Tanamannya Tidak Terkena Pusarium Teman-teman ya Nah teman-teman Ini Admin akan Buang Di jauh Sambil pulang Nanti Kita Buang Teman-teman ya Ini Jangan sampai Ada di Di area sini Yang Kena Penyakit Teman-teman ya Oke teman-teman Kita Lanjutkan Tutorialnya Nah teman-teman Sebelum Ke Pengocoran Jakabak Karena Admin Ada Dua Cara Dalam Melindungi Tanaman Yang pertama Tadi itu Perlakuan Jakabak Yang kedua Perlakuan Kabel tembaga Dan ini Testimoni Pemasangan Kabel tembaga Alhamdulillah Tanamannya Sehat Teman-teman ya Dibanding Dengan yang Di depan tuh Yang tidak Dipasang Kabel tembaga Lebih Kecil ya Tapi ini Yang dipasang Kabel tembaga Alhamdulillah Pertumbuhannya Tinggi Dan Sehat Teman-teman ya Nah ini Waktu itu Kita bandingkan Juga dengan Yang ini Sudah Diukur Pake Penggaris Waktu itu Lebih tinggi Yang Dipasang Kabel tembaga Dan ini Update Terbarunya Yang dipasang Kabel tembaga Seperti ini Ini yang Tidak Itu yang Tidak Itu yang Tidak Ini yang Dipasang Oke Teman-teman Admin akan Bagikan ke Teman-teman Semua Bagaimana Cara Proses Pemasangan Kabel tembaga Agar Tanaman Tomat Sehat Tidak Terserang Jamur Oke Teman-teman Langsung saja Ke proses Pemasangannya Oke Teman-teman Ini Kabel tembaganya Sudah kita Bawa Teman-teman Ini Sudah Sering kita Aplikasikan Dan ini Bahkan Ini Sisa Penelitian Kita Bekas Kita Melindungi Tanaman Cabai CMK Karisma Nah Untuk Cara Pemasangannya Ini Seperti ini Ini Kabel tembaga Kita Potong Sekitar 6 atau 5 cm Kemudian Kita Bulatkan Seperti ini Teman-teman Nah Kita Pasang Di Pangkal Batang Teman-teman Pasang Di Pangkal Batang Supaya Kalaupun Ada Jamur Tidak Berani Mendekat Teman-teman Nah Sekarang Kita Pasang Teman-teman Nah Seperti ini Sekarang Kita Pasang Kabel tembaganya Ini Kita Bulatkan Seperti cincin Kemudian Kita Pasang Disini Lalu Kita Tutup Dengan Tanah Kita Timbun Dengan Tanah Teman-teman Supaya Tanamannya Terhindar Dari Jamur Teman-teman Oke Teman-teman Admin Akan Pasang Semua Ini Ini 21 Pohon Kalau tidak Salah Kita Pasang Kabel Tembaga Semuanya Teman-teman Oke Teman-teman Kita Lanjut Pasang Kabel Tembaga Teman-teman Supaya Sehat Tomatnya Teman-teman Kita Lindungi Tomatnya Dengan Kabel Tembaga Teman-teman Kita Pasang Kabel Tembaga Di Sekitar Pangkal Batang Teman-teman Kemudian Kita Tutup Dengan Tanah Kita Timbun Dengan Tanah Teman-teman Terima selamat menikmati 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 oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini saksikan terus perkembangan tanaman tomat timoti yang sekarang usianya 17 hst admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau